kemudian, diantara kaedah berikutnya seorang, kalau hendak berbicara tentang memastikan tanda-tanda hari kiamat, atau menafsirkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat hendaknya dia berusaha mengumpulkan seluruh jalur-jalurnya jalan-jalannya, sehingga dia bisa melihat lafal-lafal yang ada setelah dia sudah mengumpulkan lafal-lafal yang banyak baru dia bisa menafsirkan, adapun dia hanya melihat satu jalan, satu lafal, kemudian dia tidak memandang lafal-lafal yang lain nanti dia bisa salah menafsirkan dia bisa salah menafsirkan, contoh ya yang digembar-gembarkan oleh sebagian orang, saking bencinya kepada dakwah yang digencarkan oleh Arab Saudi mereka menafsirkan tentang tanduk syaitan yang akan muncul di Nejat, adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gara-gara melihat satu hadis, satu lafal tidak melihat lafal yang lain dalam hadis Ibn Umar Rasulullah SAW bersabda Allahumma bariklana fi Syamina Ya Allah berilah berkah kepada kami di Syam kami Allahumma bariklana fi Yamanina Ya Allah berikan berkah kepada Yaman kami kalau Ya Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana doa untuk berkah bagi Najat kami Rasulullah SAW mengulangi lagi Ya Allah berikanlah berkah kepada negeri Syam berikanlah berkah kepada Yaman mereka pada saat bertanya lagi Ya Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana dengan Najat kami maka Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya di Nejat itu akan muncul gempa dan fitnah-fitnah kegoncangan dan fitnah-fitnah dan di Nejat akan muncul tanduk syaitan kemudian ditafsin oleh mereka yang dimaksud dengan tanduk syaitan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala inilah kedustaan mereka memastikan sekarang dimaksud dengan tanduk syaitan adalah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab padahal negara Arab Saudi berdiri atas perjuangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala bekerja sama dengan Limah Muhammad bin Saud berdiri lah tegak negara Arab Saudi dan kita bisa merasakan bagaimana berkahnya negara tersebut sekarang dahulunya kabilah-kabilah saling bermusuh-musuhan negara saling perang-perangan dengan berdiri negara Arab Saudi Jezir Arab bisa bersatu dengan kenyamanan dan ketentraman syaitan Islam ditegakkan saya katakan bahwa negara Arab Saudi salah satu dari kebaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala keamanan, ketentraman yang kita rasakan orang-orang berhaji berumrah dengan tentram dengan nyaman salah satu kebaikan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah maka sering saya sampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di sisi mata orang Arab Saudi seperti Tuan Koimam Bonjol di sisi orang-orang Indonesia bukan sekedar ulama' tapi sekaligus pahlawan karena dia adalah seorang pahlawan dan ulama' yang ikut serta dalam mendirikan kerajaan Arab Arab Saudi oleh karenanya keturunannya sampai sekarang dihormati dihormati seperti mufti Arab Saudi masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala salah satu imam di Masjid Nabawi masih keturunan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala menteri agama masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul wahab rahimahullah ta'ala banyak keturunan dia yang Masya Allah menjadi orang-orang alim kemudian dituduh bahwasannya Syekh Muhammad bin Wahab adalah dakwah syaitan Arab Saudi syaitan semuanya kan bahaya seperti itu hanya melihat satu lafal kemudian tidak melihat lafal-lafal yang lain dan di sini kita dituduh itu tanduk syaitan tanduk syaitan dakwah syaitan kita tidak boleh seperti itu dalam riwayat yang lain sangat jelas tadi riwayat yang lain ya Rasulullah bagaimana dengan Najid kami kenapa engkau tidak doakan dalam riwayat yang lain Rasulullah bagaimana dengan Irak kami Irak maksudnya karena Rasulullah SAW sudah sebutkan Syam sudah sebutkan Yaman tinggal Irak kok Nabi tidak doain Rasulullah SAW tidak jawab sampai sahabat mengulangi tiga kali ya Rasulullah kenapa engkau tidak mendoakan Irak maka Rasulullah SAW berkata bihaz zalazil wal fitan sungguhnya di Irak itu akan muncul kegoncangan dan fitnah-fitnah dan disitu akan muncul tanduk syaitan ternyata ini dimaksud dengan Najid itu bukan Najid di Arab Saudi tapi Najid di mana di Iran kenapa anda cuma melihat satu lafal tidak melihat lafal-lafal yang lain memaksa-maksakan menafsirkan tanda-tanda hari kiamat dengan atau masa depan yang diramalkan oleh Nabi dengan penafsiran mentakyin memponisi fulan yang dimaksud dengan tanduk syaitan ini ketidakadilan dan kedualiman seakan-akan bahwasannya negara Arab Saudi itu merupakan tanduk syaitan seluruhnya ini tidak benar seorang harus adil jangan ikut tawah nafsu untuk kumpulkan seluruh lafal-lafal lafal-lafal hadith dan ini yang dipahami oleh para sahabat Abdullah bin Umar Umar bin Ibn Umar yang meriwaidkan hadith ini dia yang pernah memperingatkan ahlul Iraq penduduk negeri Iraq dia berkata ya ahlul Iraq wahai penduduk negeri Iraq ma'as'alukum anisaghira wa'arkabakum lilqabira aku tidak bertanya kepadanya tentang suatu yang kecil kemudian aku menyurumuskan kalian dalam perkara yang besar samitu Abi Abdillah bin Umar kata samitu Abi Abdillah Ibn Umar aku mendengar ini kayaknya dari salim dia berkata aku mendengar dari Abu Abdillah Ibn Umar dari Ibn Umar yakul samitu Rasulullah aku mendengar Rasulullah bersabda innal fitna tataji'u minha huna sungguhnya fitna akan muncul dari sini wa'auma abiyadih nahwal masyrik dan Rasulullah beri isyarat ke arah timur dia sedang berbicara tentang penduduk apa Iraq dia ingatkan disini muncul banyak fitnah di Iraq jadi yang dimaksud dengan tanduk syaitan bukanlah di Najat Arab Saudi tapi di mana di Iraq dan kenyataannya benar lihat apa yang terjadi di Iraq Uthman bin Affan radiallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang datang dari Iraq mereka berkumpul kemudian datang membunuh Uthman bin Affan kemudian juga Hussein radiallahu anhu dibunuh di Karbala dan itu juga di mana di Iraq kemudian orang-orang khawarij kabur menuju ke Iraq kemudian Firqoh al-Qadariyah al-Jahmiyah al-Mu'tazilah semuanya muncul dari Iraq kemudian fitnah al-Mu'tar al-Mu'tar yang pernah ngaku sebagai nabi juga munculnya di mana di Iraq dan seterusnya jadi yang dimaksud dengan tanduk syaitan bukanlah Najat Najat Arab Saudi Najat Arab Saudi maksudnya di daerahnya Syemuhandullah tetapi maksudnya apa Iraq jadi kita harus mengumpulkan seluruh lafal-lafal hadis sehingga kita bisa menafsirkan dengan benar kemudian bukan berarti bahwasannya Tadkala Rasulullah mengatakan akan muncul ada fitnah di Iraq berarti Iraq tercelah terus seluruhnya tidak begitu juga yang dijelaskan oleh para ulama yang tercelah bukan tempatnya tapi yang tercelah yang tinggal di tempat tersebut yang tercelah yang tinggal di tempat tersebut seperti Rasulullah mendoakan negeri Yaman padahal di negeri Yaman pernah muncul seorang yang bernama Al-Aswad Al-Anasi dan dia pernah ngaku sebagai Nabi dia pernah ngaku sebagai Nabi dan muncul di Yaman apakah ketkala ada pernah muncul seorang yang mengaku sebagai Nabi kemudian bikin fitnah di Yaman berarti Yaman tercelah seterusnya jawabannya tidak bukankah kota Madinah pernah ditinggali oleh orang Yahudi pernah ditinggali oleh orang Munafik apakah kota Madinah menjadi tercelah tidak yang tercelah bukan tempatnya yang tercelah yang tinggal di situ taruhlah benar bahwasannya apa namanya ada kerusakan pernah muncul di Arab Saudi seperti mereka katakan munculnya Nabi Palsu Musaylima Al-Qadhab kalau Musaylima Al-Qadhab pernah muncul dari Arab Saudi apakah menjadikan Arab Saudi tercelah terus jawabannya tidak berarti tempat tersebut tercelah sampai hari kiamat pusat kekufuran sampai hari kiamat jawabannya tidak Iraq pun di negian oleh karanya banyak ulama yang tinggal di Iraq Abu Hanif Al-Kufib tinggal di mana? di Iraq banyak ulama sebagian sahabat pergi ke Iraq Hussein saja ingin pergi ke Iraq waktu itu kemudian siapa juga? Imam Syafiq pernah pergi ke Iraq untuk belajar benar Iraq sumber fitnah tapi kita bukan berarti setiap saat fitnah terus setiap saat sesat terus ini tidak benar maka saya katakan mereka yang benci terhadap kerajaan Arab Saudi kalaupun Arab Saudi punya kekurangan maka harus menilai dengan adil bukan menilai dengan hawa nafsu apalagi menilai dengan hadith hanya melihat satu lafal kemudian meninggalkan lafal-lafal yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati